Intro Hai, ketemu lagi sama aku Edita Carla di Easy Answer Hari ini aku akan berusaha menjawab pertanyaan yang seringkali aku dapet di sosial media Baik itu di komen video atau di DM aku Yaitu Kak, kalau mau masuk jurusan desain interior itu, kita harus masuk SMA? Atau SMK? Kalau SMA, ambil jurusan IPA atau IPM? Kalau kita ngomongin persyaratan masuk kuliah jurusan desain interior Itu sebenarnya balik lagi ke universitas masing-masing Karena setiap universitas itu punya kebijakannya sendiri-sendiri Jadi sebelum kamu daftar desain interior di satu universitas Itu kamu pastiin dulu, kamu baca dulu persyaratan apa aja yang harus kamu penuhi Untuk masuk ke jurusan desain interior di universitas tersebut Nah, biasanya di persyaratan itu akan disebutkan pendidikan terakhir SMA atau SMK Dengan jurusan IPA atau IPS itu ada di situ Aku akan cerita gimana waktu aku dulu masuk kuliah desain interior Oh iya, aku tuh dulu masuk kuliah di universitas swasta Nah, waktu aku mau daftar kuliah dulu di kampus aku itu Ada persyaratan pendidikan terakhir SMA dan SMK SMA itu bisa dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa Dan SMK dengan jurusan yang sesuai Jadi, untuk masuk jurusan desain interior itu Mau kita dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa pun Itu sebenarnya nggak masalah Itu berdasarkan pengalaman aku ya Karena setahu aku yang wajib dari jurusan IPA itu Kalau kita mau masuk kuliah arsitektur Jadi, waktu aku masuk SMA dulu itu Aku sebenarnya masih mencari-cari juga sih Aku nanti kuliah itu mau masuk jurusan apa Dan ya pokoknya aku bingung lah Jadi, ditambah lagi Teman-teman aku itu semuanya Bukan semuanya sih Tapi kebanyakan teman-teman deket aku Kebanyakan itu masuk IPA Jadi, akhirnya aku memilih IPA Gitu Tapi buat teman-teman SMA yang pilih jurusan IPA atau IPS Atau udah masuk jurusan IPA atau IPS Itu nggak masalah Kalau kalian pengen masuk desain interior nanti pas kuliah Dan, buat teman-teman yang masih SMP Kalau kamu yakin nantinya kamu akan masuk jurusan desain interior Atau kamu yakin kamu, cita-cita kamu udah pasti pengen jadi desainer interior Kamu boleh pilih SMK Masuk SMK maksud aku Jadi, coba masuk SMK yang jurusannya juga bisa mendukung kuliah kamu nanti di jurusan desain interior Dan menurut aku sih itu akan lebih membantu Semoga apa yang aku bagikan di video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin bingung harus masuk SMA atau SMK Jurusan IPA atau IPS Semoga videonya sedikit membantu ya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Terima kasih